Awal Februari lalu, Jagatmaya digegerkan dengan kabar Irfan Hakim meninggal dunia. Isu tersebut langsung mendapat tanggapan serius dari Irfan, apalagi bukan kali pertama kabar tak sedap itu menerpa dirinya. Lantas apa kata Irfan Hakim? Benarkah ia akan memberi pelajaran pada Oknum yang menyebarkan berita hoax tersebut? Inilah sensasi kontroversi berikutnya. Irfan Hakim akhirnya angkat bicara terkait kabar tak sedap yang menyebut dirinya meninggal dunia. Alih-alih menanggapi dengan nada emosi, Irfan justru melontarkan tawa karena menganggap berita tersebut candaan biasa. Meski tak mau ambil pusing dengan berita bohong yang beredar, namun Irfan mengaku sedikit terusik. Karena keluarga besarnya harus terkena dampak. Sang bertuah shock dan marah besar. Belum lagi respon orang-orang terdekat, rekan sesama artis dan juga para sahabat. Iya itu parah banget ya dan itu sebetulnya bukan pertama kali, dulu juga gue pernah di beberapa kali bahkan. Katanya Irfan meninggal dunia, tabrakan. Terus fotonya itu ada mobil putih. Irfan tabrakan lagi mobilnya hitam dan lain sebagainya. Jazz-jazz mobil gue saat itu silver. Nah udah gitu dan sekarang itu justru awalnya gue tau mertua, mertua tiba-tiba whatsapp, ini siapa yang bikin berita katanya. Terus gue, hah? Irfan lagi meninggal? Ah gue siapa ya? Gue bilang gitu. Gak tau pak santai aja, gue ngomong ke mertua gue, udah santai aja pak biasa aja kok gitu. Kalo gue ngomong, ya nih pak parah banget. Wah ntar mertua gue bisa. Pasti langsung mertua gue melakukan langkah-langkah berikutnya entah apapun itu. Tapi gue sih bawanya santai aja. Tiba-tiba suasana pemakaman, tiba-tiba ada foto artis pada nangis, pada sedih gitu-gitu. Gue sih pribadi yang, gue liat videonya, gue cuma gini, ntar kok mau meninggal gini kali ya, beritanya ya gitu-gitu. Terus gue mikir gini, fotonya harusnya jalan yang ini kali ya, pengikutan ngedit. Kontras dengan isu miring meninggal dunia, faktanya Irfan Hakim dalam keadaan sehat walafiat. Kehidupan Irfan justru kian paripurna. Karena segala pencapaian berhasil diraih berkat kerja kerasnya sebagai artis. Setelah membangun afiari laiknya kebun binatang mini, Irfan membeli pendopo yang harganya mencapai 5 miliar rupiah. Pendopo di rumah Irfan bukan sembarang pendopo. Karena konon, benda klasik berusia ratusan tahun itu memiliki nilai sejarah. Lantas seperti apa perjuangan Irfan Hakim mendapatkan pendopo tersebut? Benarkah ia harus bersaing dengan banyak orang? Termasuk sosok-sosok penting di negeri ini? Jadi sebetulnya ya, gara-gara gue syuting bareng Raffi Ahmad tuh. Ahmad apa-apa, dikit-dikit kan kalau mereka tuh nanya berapa, 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 berapa. Sementara gue pribadi itu ya, gue pribadi jujur. Gue tuh gak pernah suka ditanya angka, begitu pun dengan pendopo. Pendopo ini kalau ditanya berapa, gue bilang ya gak ternilai, gak ternilai. Kenapa? Karena ini kan ada nilai sejarahnya juga, penuh dengan cerita. Dan itu kenapa gue dari dulu tuh suka banget dengan barang-barang antik. Karena dapetnya tuh jodoh-jodohan banget. Ya kayak kemarin itu pendopo itu tuh, jujur pendopo itu tuh diperbutkan banyak orang. Dan bukan orang-orang sembarangan, para petinggi. Dan juga ada seniman senior juga pengen pendopo itu. Tapi itu jodoh-jodohan. Jadi sampai si pendopo itu belum diangkut, belum didirin, gue sampai masih insya Allah. Ya, Irfan tak hanya dikenal sebagai artis pecinta hewan. Namun juga memiliki koleksi benda-benda vintage bernilai mahal. Semua makhluk hidup, serta barang-barang bersejarah, ia rawat dengan baik. Meskipun Irfan harus menggelontorkan dana cukup besar setiap bulannya. Lantas, pencapaian apalagi yang akan menjadi target Irfan setelah membeli pendopo yang harganya miliaran? Enggak, gue gak pernah ada keinginan, apalagi ada hubungan darmater itu gak ada target-target apa. Tapi ngalir begitu saja. Tapi kalau gue dilihatin nih, misalkan mobil sport. Sebagus apapun, sekerana apapun. Oh yaudah, gue gak ini. Tapi kalau dilihatin binatang ke gue, aduh itu bisa ke bawah mimpi, kepikiran gitu-gitu. Jadi terus bertambah kebetulan gue itu bahagianya dengan menjadi bagian dari alam.